Guna menjaga netralitas, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah akan menjadikan anggota PANWASCAM terpilih salah satu objek pengawasan. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah mengatakan, walaupun anggota PANWASCAM yang telah lulus tes CAT dan wawancara, dan tidak ada laporan masyarakat terkait keterlibatan anggota PANWASCAM, terpilih sebagai anggota partai politik ataupun simpatisan partai politik. Namun pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja PANWASCAM di setiap kecamatan, di mana anggota PANWASCAM terikat dalam kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini guna menjaga profesionalitas dan kredibilitas anggota PANWASCAM dalam melakukan tugasnya dalam pengawasan pemilu. Mereka yang sudah terpilih dan dilantik, tetap juga menjadi objek pengawasan kita, karena mereka juga terikat dengan kode etik sebagai penyelenggara pemilu, seperti mana yang diatur di dalam peraturan DKTP nomor 2 tahun 2017. Kemudian juga sudah diperkuat dengan adanya peraturan Bawaslu, yang mengatur tentang sanksi bagi anggota PANWASCAM yang melanggar kode etik. Dirinya juga berharap anggota PANWASCAM yang terpilih nantinya benar-benar dapat mengemban tugasnya dengan baik, sehingga mampu menciptakan pemilu yang bersih. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ayus melaporkan.